Hai Fina Clopers, di konten youtube kali ini bareng sama aku Novinela Di konten youtube kali ini tentunya kita akan membahas cara memilih ukuran stabilizer Nah sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk klik subscribe-nya dan klik loncengnya Agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita Sebelum kita kupas tuntas cara memilih ukuran stabilizer Kita harus tahu dulu nih fungsi dari stabilizer itu apa sih Nah Archer sudah tahu belum fungsi dari stabilizer itu apa? Kita bahas satu-satu ya Archer Cut Gitu aja susah Titik berat center ke satu arah Gitu Yang pertama ting gitu Kok aku yang cuman efeknya ya? Yuk Yang pertama Merubah titik berat supaya lebih seimbang agar musur tidak cenderung miring ke satu arah Yang kedua Untuk meredam gerakan putar Nah gerakan putar atau torch itu biasanya sangat mempengaruhi lontaran anak panah Jadinya gak akurasi gitu Idealnya stabilizer yang panjang dengan batang yang ringan dan ujung yang berat itu agar lebih efektif Contohnya stabilizer dengan bahan karbon Seperti stabilizer Wiawis ACS 15 ini roh Archer Yang panjang Ringan Ujungnya juga berat Bahannya juga dari karbon Tuh Bagus banget loh Archer Ini sangat meredam getaran dan tentunya menyeimbangkan busur Archer Yang ketiga Yang terakhir Yang tadi gue tahu udah singan-singan juga nih Archer Yaitu fungsi utama dari stabilizer adalah meredam getaran dan menyeimbangkan Itu fungsi utamanya Eits sabar dulu Kita masih belum masuk ke cara gimana sih memilih ukuran stabilizer Oke Nah kita masih di pembahasan material dulu ya Oke Tadi fungsi sekarang masuk ke material Material yang favorit banget dipilih para Archer itu di material karbon Stabilizer karbon itu favorit banget loh Archer Kayak Wiawis ACS 15 ini yang kita tadi udah liat juga Kita liatin lagi nih ini Nah ini favorit banget Kenapa? Karena emang daya serap getarannya itu tinggi di karbon Ada juga dari aluminium karbon Ini dari stabilizer WNS Ini juga favorit banget Untuk para pemula juga Archer anak-anak juga banyak pakai ini Karena dia menyediakan size 26 inch juga kita juga stock Gitu Jadi ini favorit banget ini Harganya juga terjangkau Pokoknya kualitasnya juga gak kalah bagus sama stabilizer-stabilizer yang bahan karbon lainnya Seperti itu Taraaa Cut Yeay Akhirnya kita masuk ke pembahasan utama kita Yaitu cara memilih ukuran stabilizer-nya Archer Nah gimana sih cara memilih ukuran stabilizer? Lihat dulu nih Cek dulu draw length kamu itu berapa ya Kalau draw length-nya di bawah Itu biasanya pakai yang 26 inch Oke yang pakai 26 inch itu biasanya anak-anaknya Archer ya Kayak yang tadi kita udah liatin juga ini Stabilizer WNS 26 inch ini Yang aku pegang Tuh Kayak gini nih Ini cocok banget untuk anak-anak Karena gak terlalu berat juga Seimang juga Dan juga sesuai dengan draw length mereka dan busur mereka Pastinya busur mereka juga ukurannya kan masih yang kecil-kecil ya Stabilizer-nya juga harus diseimbangkan ukurannya Dengan draw length-nya ya Nah untuk Untruk Untruk Nah untuk ukuran draw length di 26 sampai 28 inch Itu kita sarankan di ukuran stabilizer-nya di 28 inch ya Archer Nah untuk ukuran draw length di 28 sampai 30 Itu kita juga sarankan pakai yang 30 inch stabilizer-nya Seperti itu Biar lebih seimbang juga Nah untuk ukuran draw length di 31 inch ke atas Kita sarankan pakai yang 32 inch ya Archer ya Nah seperti itulah cara mengukur stabilizer Dicek dari draw length kita ya Draw length pemainnya Seperti itu Tapi gak berlaku untuk stabilizer hunting ya Archer ya Stabilizer hunting kan biasanya yang pendek-pendek ya Nah stabilizer hunting kita juga punya nih dari Hoyt Prostak Seperti ini Stabilizer Hoyt Prostak ini dirancang khusus untuk bow hunting ya Archer ya Nah stabilizer ini bagus banget nih Dengan teknologi yang disempurnakan Ada 3 steel bridge disini Tuh Untuk meredam kebisingan juga Meredam getaran Jadi bagus banget buat hunting Buat Archer hunting Wow bagus banget nih Dan ada pilihan warnanya juga Ini itu untuk lebih mematchingkan dengan bau kalian Nih jadi kalian bisa ganti-ganti nih warnanya Kalau bau kalian warna kuning bisa diganti steel bridge-nya dengan warna kuning Pink, biru dan macam-macam deh warnanya Materialnya karbon Sangat tangguh dan ringan Keren banget ini Nah ini dari pipik punik stabilizer untuk ompuan Ada longnya dan ada juga shortnya Gitu Sama disesuaikan juga draw lengthnya dengan ompuan stabilizernya Nah sekian video kita kali ini Terima kasih yang udah nonton sampai akhir Jangan lupa Tonton video lainnya Tentunya sangat bermanfaat banget buat kalian tontonnya disini ya Nah oke deh Archer Dan dulu ya Ditunggu video update dari kita Video-video terbaru lainnya See you Bye 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 selamat menikmati